Terkasih, selamat malam Bapak Ibu Suster, dan selamat malam juga anak-anak kami, Dwi Wijaya, Dorensia, Siananta, dan Yosefin. Selamat malam, Bapak Ibu Minar. Terima hamba yang setia. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah bergabung. Dan sebelum kita memulai pengajaran, kita akan memohon pertolongan Bunda kita, Bunda Maria, juga mempelainya Allah Rauh Kudus. Agar malam hari ini kita dilindungi dan dijaga olehnya. Dan biarlah suasana pada Zoom malam ini boleh baik adanya. Dan sebelum kita memulai permenungan ini, kita akan berdoa satu kali salam Maria. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rauh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau diantara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rauh Kudus. Amin. Mari Ibu Sintia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Ibu Minar. Selamat malam. Selamat malam, Suster, Ibu Regina, dan semua para pendoa yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan lanjut membicarakan kesetiaan hamba, hamba yang setia. Santo Yosef ya. Santo Yosef adalah pria yang rendah hati, patuh, dan setia pada Tuhan. Setia itu artinya kita itu harus selalu setia di dalam segala tugas apapun yang diberikan oleh Tuhan. Dan selalu setia dalam mengasihinya. Itu yang terutama. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, kita harus selalu setia di dalam mengasihinya. Terutama dalam mengasihi itu, selalu kita harus memersatukan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan melarikan diri kalau kita di dalam penderitaan. Karena hidup kita itu tidak akan lepas dari penderitaan. Justru dari penderitaan itu kita belajar banyak. Oleh sebab itu malam hari ini kita lihat apa yang kita bisa ikuti dan meneladani Santo Yosef yang sangat kita kasihi. Dia adalah orang yang benar. Dalam Injil, Santo Yosef adalah tokoh sentral dan teladan yang bijak bagi kita semua. Sebagai suami dari Bunda Maria dan akan segera, pada saat itu ya, akan segera menjadi ayah asuh dari Tuhan kita Yesus. Dia mengambil semua tanggung jawab kepala keluarga. Lebih penting lagi, dia memiliki hak istimewa untuk menjadi kepala duniawi. Dari keluarga paling suci yang pernah ada. Yang telah diakui oleh gereja sebagai pelindung gereja. Jadi kita menghormati Santo Yosef. Atas tanggung jawab, kerendah hati, dan pengabdiannya kepada Tuhan. Siapakah Santo Yosef itu? Segala sesuatu yang kita ketahui tentang Santo Yosef berasal dari kitab suci. Di Injil Matius dan Lukas menelusuri garis keturunan Santo Yosef sampai ke Raja Daud. Mengapa itu penting? Ini penting karena memenuhi janji Tuhan kepada Daud bahwa dia akan mendirikan kerajaannya dengan darah dan dagingnya sendiri. Yosef adalah seorang tukang kayu, sederhana, yang bekerja keras dan mendapatkan upaya yang tidak seberapa. Kita melihat dalam Injil bahwa dia bertunangan dengan Maria. Tetapi perencana memutuskan pernikahan mereka karena kerajaan kehamilannya. Namun Yosef percaya malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Yang datang di dalam mimpinya, yang memberikan pesan-pesan kepadanya. Yang akhirnya ia memilih untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan membesarkan putranya, yaitu Yesus. Sebagai putra Allah. Kita di sini juga tidak pernah mengetahui ya di Injil tidak mengajarkan bahwa dia itu meninggal di mana, kapan waktunya. Tetapi kita bisa pelajari dari waktu penyalipan Yesus bahwa santu Yosef tidak ada di sekitarnya. Jadi dari pelajaran yang kita ambil dari Alkitab. Saat di kayu salib, Yesus memberitahu pada muridnya Juhanus. Lihatlah ibumu. Kita diberitahu sejak saat itu, murid mengambilnya menjadi miliknya. Itu nanti besok ya, besok-besok kita akan bahas untuk Al itu. Sebagai kepala keluarga ya. Keraja memandang tindakan pemberian Maria kepada satu orang. Santo Johannes ini sebagai ibunya dan memberikan Johannes kepada Maria sebagai putranya adalah sebagai pemberian Maria sebagai ibu bagi semua muridnya. Karena itu kita juga berani memanggil Bunda Allah sebagai Bunda Gereja. Jadi, Yosef digambarkan dalam Injil sebagai orang yang saleh, pengamat, dan yang taat. Menurut hukum, pertunangan dia dan Maria adalah langkah mengikat pertama dalam pernikahan mereka. Begitu Maria diketahui mengandung, Joseph membuat keputusan penuh kasih untuk menceraikannya secara diam-diam dan menyelamatkannya dari eksposisi yang memalukan. Dia tahu jika dia mengeksposisi Maria di depan umum, bahwa dia bisa diadili dan mungkin dirajam sampai mati. Itu adalah niat rencananya. Maka sampai malaikat Tuhan menyenampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Jadi, saya teringat kemarin ada pertanyaan dari ibu Minar mengapa santu Yosef selalu berada, kenapa ada patung dalam posisi tidur. Karena ia selalu diberikan pesan-pesan oleh malaikat saat untuk menyelamatkan keluarga suci ini di dalam posisi tidurnya. Jadi, selalu mendapatkan mimpi dan menerima kekuatan bahwa bagaimana ia menyelamatkan keluarga tersebut dalam waktu tidurnya. Jadi, mengapa santu Yosef memilih untuk mempercayai mimpinya? Maria adalah penggenapan nubuat yang diketahui oleh Yosef. Gelak, sebagai seorang Yahudi yang taat. Pada akhirnya, kerendahan hati dan iman santu Yosef ya. Kepada Tuhan yang memberinya kebijaksanaan. Untuk menerima dengan taat dan setia mengikuti perintah malaikat. Yosef adalah putera Daud dan sudah akrab dengan mubuatan Cisaya bahwa Mesias akan datang dari keluarga Daud. Yosef memiliki keyakinan bahwa Tuhan, bahwa rencana Tuhan dalam dua cara yang penting. Dia yang dimayakini Tuhan memiliki rencana dalam hidupnya. Dan dia berpartisipasi dengan rencana Tuhan dalam dua cara yang penting. Yaitu dengan mengangkat pikirannya kepada Tuhan dalam doa dan dengan harapan. Dan yang kedua, kepercayaan yang konstan pada rencana Tuhan tidak peduli betapa anehnya hal tersebut. Jadi Yosef memiliki keyakinan bahwa Tuhan berpartisipasi dalam rencana Tuhan terhadap hidupnya ya dalam dua cara yang penting. Dia mengangkat pikirannya kepada Tuhan dalam doa dan dengan harapan. Dan yang kedua, kepercayaan yang konstan pada rencana Tuhan. Tidak peduli betapa anehnya hal tersebut. Bagaimana kita tahu pasti Tuhan punya rencana untuk kita sendiri? Yang pertanyaan untuk diri kita, tentunya Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah pada setiap orang-orang yang dikasihinya, yang telah dihadirkannya di dunia ini. Tentu bagi khususnya, bagi mereka yang percaya kepadanya, dan taat kepadanya, dan setia kepadanya dalam suka dan duka dalam hidup. Karena hidup ini adalah hidup yang penuh perjuangan ya. Jadi kita tahu dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita karena dia memberitahu bahwa dia mempunyai rencana. Karena aku tahu rencana yang aku miliki untukmu, firman Tuhan. Rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kejahatan. Untuk memberimu masa depan dan harapan. Dalam Masmur 16 berbunyi, Ya Tuhan, Engkau yang menjadi bagian dan cangkirku. Engkau sendiri yang merupakan hati aku. Hal yang ditandai untukku adalah kesenanganku. Selamat datang warisan yang jatuh kepadaku. Rencana Tuhan bagi kita masing-masing adalah mencapai surga dan persahabuan kekal dengannya. Itu rencana Tuhan ya. Maka didatanginya banyak para nabi dari zaman-zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru. Hingga Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Kita mencapai tujuan itu dengan warisan dan jalan yang unik. Yang telah Tuhan tetapkan untuk kita masing-masing. Jadi setiap dari kita mempunyai jalan yang unik ya. Maka kita tidak boleh takut sedikit pun dalam hal mengambil bagian di dalam meneruskan perjalanan kita bersama Yesus. Banyak contoh-contoh yang telah diberikan kepada orang-orang kudus dalam hidup mereka. Mari kita belajar bersama bagaimana mengikuti mereka dengan penuh semangat, dengan penuh hati yang setia dan hati yang teguh di dalam iman. Saat-saat penderitaan iman itu tidak boleh goyah sama sekali. Kita harus yakin Tuhan selalu ada di sana untuk kita. Kalau kita ingat di dalam kitab suci, jangan takut. Itu disebut sampai 365 kali. Berarti setiap hari Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut. Jadi oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh berani, maju. Tapi ingat, hidup kita itu harus di dalam hal yang benar. Di dalam hal yang benar yaitu mengikuti pengajaran Yesus melalui Alkitab, melalui pengajaran dari gereja-gereja, di dalam hidup orang yang benar. Tuhan selalu berada di sana dan selalu menyertai langkah-langkah kita. Jadi, Tuhan mempunyai rencana yang indah, yaitu untuk kita semua mencapai surga dan mempunyai hidup kekal bersamanya. Kita mencapai tujuan itu dengan warisan dan jalan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita masing-masing. Kita dapat mengambil Santo Yosef sebagai teladan menjalani kehidupan melalui kepatuhan, kesetiaan, dan kepercayaan pada rencana yang telah Tuhan tandai padanya. Sungguh luar biasa kita harus belajar ya, sebagai teladan Santo Yosef, bagaimana ia berani melangkah. Bagaimana Santo Yosef menindaklanjutkan mimpinya tersebut. Santo Yosef menindaklanjutkan dengan ketaatan langsung pada perintah di dalam mimpinya tersebut oleh malekat. Kita hidup dalam masyarakat saat ini yang menghubahkan nilai individualitas, kebebasan, dan kemandirian dalam tindakan kita. Sebaliknya, semakin kita taat kepada Tuhan, berarti semakin banyak kebebasan yang kita miliki. Semakin kita benar-benar mengenal diri kita sendiri, dan kita bisa hidup semakin suci. Ini karena Tuhan adalah desainer kita ya. Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang merencanakan kita ya. Jadi Tuhan yang paling tahu bagaimana kita mencapai tujuan yang dia buat untuk kita masing-masing. Ketika seorang komandannya, pasukan, memberi perintah kepada pasukannya, mereka akan mengikutinya secara membapi buta. Mengapa? Karena pasukan tersebut mengetahui dan mempercayai atasannya untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Ini di dalam hal duniawi ya, di dalam hidup dunia, ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan kepada atasannya. Kulisbatu bagaimana dengan kita yang langsung berhubungan dengan sang pencipta, yaitu ala Bapak di surga. Jadi contoh dari Tantu Yosef itu sangat indah sekali bagi kita untuk mengikuti telatan dan belajar dari sikap bagaimana dia mendengar panggilannya melalui malekat. Jadi kita memahami bahwa rencana Tuhan bagi kita tidak hanya mempengaruhi kita, tetapi juga rencana Tuhan dalam perawatan kita semua. Dalam kasus Santo Yosef, rencana Tuhan untuk hidupnya juga mempengaruhi kehidupan Bunda Maria dan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Santo Yosef sendiri yang harus memegang peranan penting untuk bagaimana Yesus bisa kelak-kelahir di dunia ini sebagai Sang Juru Selamat bagi kita semua. Santo Yosef juga yang harus bagaimana melindungi Bunda Maria sebagai Bunda dari Sang Juru Selamat supaya bisa selamat dan bisa melahirkan Putra Allah ke dunia ini. Jadi tanggung jawab Santo Yosef sungguh-sungguh sangat besar dan bagaimana dia harus mengikuti pesan-pesan dari malekat. Bagaimana dia harus melarikan diri sampai membawa Yesus kembali ke Nazaret sampai ia dipersembahkan di baik Allah sampai Yesus hilang dan ditemukan kembali. Perjuangan Santo Yosef sebagai seorang ayah asuh dari Yesus bersama Bunda Maria itu suatu perjuangan yang luar biasa. Itu adalah kehidupan seperti yang kita alami untuk di dunia ini. jadi mereka juga terlepas tidak terlepas dari kekhawatiran sebagai manusia ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari Santo Yosef hanya dengan melihat tindakannya. Di dalam buku di dalam Injil Santo Matius membuktuhkan kita ketika Yosef terbangun dia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia itu taat setia dan takut kepada Tuhan. Tuhan itu adalah nomor satu di dalam hidupnya. dia percaya penuh tanpa bertanya-tanya lagi. Lalu Santo Yosef tidak bangun dan mulai mempertanyakan selama berhari-hari bertanya-tanya apakah ini yang akan terjadi selesai atau tidak. Di sini kita bisa melihat kepatuhan dan kesetiaan Santo Yosef. dia sangat unik unik sekali tidak banyak bicara tapi ia banyak merenungkan dalam hidupnya ia banyak renung. Oleh sebab itu kalau itu terjadi pada diri kita kita pasti akan bertanya sungguhkah ini sebuah mimpi sungguhkah ini pesan yang harus kita jalankan apakah ini sesuatu banyak pertanyaan yang akan kita pertanyakan untuk diri kita sendiri tapi bagaimana Santo Yosef bersikap dia tidak bertanya dia tidak meragukan semuanya itu malah dia langsung percaya dan ngambil sikap yang luar biasa dan cepat sekali jadi dia bangkit dan segera bertindak kalau kita ingat kembali cerita dari Beata Anne Emerick pada saat malam saat Bunda Maria berada mengetahui bahwa mereka harus segera berangkat malam itu juga Santo Yosef menerima mimpi dan pesan malam itu juga itu hanya beberapa jam saja mereka harus mempersiapkan diri mereka segera mengepak barang-barang mereka yang diperlukan selama di dalam perjalanan untuk melarikan diri membawa Yesus lari ke Egypt untuk menyelamatkan diri dari Herodes bayangkan kepatuhannya saat itu langsung mengambil tindakan bagaimana Sangku Santo Yosef menanggapi panggilan Tuhan untuk hidupnya Santo Yosef menanggapi dengan segera melakukan apa yang diminta darinya Santo Yosef memenuhi misi hidupnya panggilannya jadi disini kita melihat ya Santo Yosef memegang peranan yang sangat penting bagi kita semua untuk mendapatkan Yesus sebagai juruselamat bagi kita tanpa Santo Yosef mengiyahkan dan berani mengambil tindakan kita tidak akan mempunyai Yesus hari ini jadi selain Bunda Maria Santo Yosef pegang peranan yang luar biasa kita sungguh-sungguh harus berterima kasih kepada Santo Yosef bagaimana dia sungguh-sungguh memenuhi misi panggilan hidupnya dengan patuh dan setia dan penuh kerendahan hati dan tidak banyak berbicara tapi bertindak dengan tepat jadi Santo Yosef melakukannya dengan cepat dan segera kita semua dilahirkan ke dunia ini dengan tujuan tertentu panggilan dari Tuhan yang hanya bisa kita lakukan sepenuhnya Yosef menerima sepenuh panggilannya misi duniawinya adalah menjadi kepala keluarga suci kepala keluarga suci yang mana dia telah memberi teladan dan hari ini kita bisa belajar banyak dari Santo Yosef sekali lagi agar misi suci bisa terlaksana dengan baik maka harus ada kepatuhan ada ketaatan ada kesetiaan dalam mengasih Tuhan melebihi dari segala galanya yang ada di dunia ini kita bagaimana mengasih Tuhan yaitu dengan seketap hati sepenuh hati jiwa raga pikiran dan kekuatan kita itu yang diminta kita bagaimana belajar mengasih Tuhan baru kita bisa menanggapi panggilan Tuhan dengan lebih baik dan sempurna jadi pada tahun 1870 paus pius 9 memutuskan bahwa kita harus menghormati santu yosep dengan gelar sebagai pelindung gereja katolik santu yosep juga dikenal sebagai pelindung para ayah ibu hamil pengelana melawan keragu raguan ingat kita hidup banyak tandangan dan penuh keraguan selalu ingat kembali kepada santu yosep untuk memohon kekuatan darinya sebagai pekerja khususnya tukang kayu dan untuk orang-orang yang segarat pada bulan Mei tahun 2013 santu yosep pasangan bunda maria ditambahkan ke dalam doa syukur agung yang kedua ketiga dan keempat umat beriman di gereja katolik telah menunjukkan pengabdian yang terus menerus kepada santu yosep dan telah dengan sungguh-sungguh dan terus menerus menghormati dan mengingatnya sebagai pasangan yang paling suci dan bunda Allah dari bunda Allah dan sebagai pelindung surgawi untuk gereja universal jadi untuk alasan ini lihat waktu itu ya paus johanes 23 yang telah diangkat menjadi santo sekarang ya pada masa konsili ekumene fatikan yang kedua yang maha kudus dia menetapkan bahwa santu yosep ditambahkan di dalam kanonik roman kuno romawi kuno menanggapi petisi yang diterima dari tempat-tempat di seluruh dunia paus agung benedictus 16 juga menganggapnya layak untuk diterapkan dan dengan ramah ia menyetujuinya jadi paus kita sekarang juga melanjutkan menghormati dan memberikan kita kesempatan untuk selama sepanjang tahun ini untuk setiap harinya mengenang santu yosep jadi santu yosep itu sebagai pelindung gereja universal yang dirayakan untuk usia 150 tahun dalam hal ini kita masih ada waktu sedikit ingat ini ada cerita dalam hal ini para paus memiliki di depan mata mereka persekutuan penuh para orang suci yang pernah menjadi penjara di dunia ini sekarang memimpin kita kepada kristus dan mempersatukan kita dengan dia jadi ini ada cerita mengenai santu plasid tapi mungkin kita tidak perlu ikuti lagi saya kira saya pernah ceritakan hal itu di yang lalu jadi ini adalah cerita bagaimana Tuhan melakukan mujijat karena perintah suci santu benedictus dan ketaatan ketaatan suci dari santu maurus jadi tindakan santu benedictus sebagai kepala biara dan santu maurus sebagai biarawan mencerminkan buah dari mengikuti aturan hidup jadi aturan santu benedictus menyatakan untuk mematuhi dalam segala hal perintah kepada kepala sebagai kepala biara meskipun dia harus bertindak sebaliknya jadi ini ada cerita ya dia menjelaskan bahwa menjalankan aturan itu tersebut berarti bahwa setiap imam harus memiliki kepercayaan dan ketaatan dan setiap kepala biara harus berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan dan berani untuk mementahkan kehendak Tuhan kepada anak buahnya jadi ini mengenai contoh yang saya akan ceritakan adalah Santo Plasid yang mana suatu ketika Santo benedictus berada di kamarnya salah satu rahibnya yaitu Plasid turun ke danau untuk mengambil air dan membiarkan ember terisi terlalu cepat dia kehilangan keseimbangan dan ditarik ke tengah danau dimana arus begitu cepat mengalir dan menangkapnya sehingga ia tertenggelam di dalam arus ombak besar tersebut dan saat itu di dalam biara pada saat itu hantu benedictus ini waktu itu dia masih bagai mong bagai rahib langsung menyadari apa yang telah terjadi dan berseru kepada maurus bayangkan ia berada di dalam kamar tapi dia bisa mengerti apa yang telah terjadi terhadap si Plasid ini dan dia berseru kepada maurus cepat saudara maurus anak laki-laki yang baru saja turun untuk mengambil air telah jatuh ke dalam danau dan arus membawanya pergi bayangkan bagaimana sang rahib ini benedictus bisa menyampaikan pesan yang ia terima tanpa ia melihat kepada maurus yang mendengar dan segera harus mentaatinya dan percaya lalu maurus meminta restu dan setelah menerima pesan tersebut ia bergegas untuk memenuhi perintah abdinya perintah abbasnya artinya perintah atasannya dia terus berlari bahkan di atas air sampai dia mencapai tempat dimana Plasid melayang tanpa daya bayangkan ia berlari begitu penuh tergesa karena mematuhi pesan yang diberikan oleh atasannya benediktus sampai ia tidak menyadari bahwa ia berlari di atas air dia terus berlari bahkan di atas air sampai dia mencapai tempat dimana Plasid melayang tanpa daya dan menarik rambutnya maurus bergegas kembali ke pantai masih dalam keadaan kesan bahwa dia berada di tanah kering hanya ketika dia meninjakkan kaki di tanah dia sadar dan melihat ke belakang menyadari bahwa dia telah berlari di permukaan air karena diliputi rasa takut dan takjub atas perbuatan yang tidak pernah terpikir olehnya dia kembali ke kepala biara dan menceritakan apa yang telah terjadi ya begitulah kisah dari si Plasid itu ya sehingga dalam cerita ini Tuhan melakukan mujijat karena perintah suci Santo Benediktus dan ke tatat suci Santo maurus jadi kedua-duanya telah menjadi Santo jadi 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 bagaimana dengan kita dalam hidup kita kita akan diberi tanggung jawab atas orang lain serta bertanggung jawab atas orang lain dalam kedua kasus itu yaitu kebajikan kepatuhan yang diperlukan jadi kita punya tanggung jawab terhadap orang lain dalam hidup kita ini bagaimana kita renungkan bagaimana sikap kita apakah saya bisa lebih taat kepada Tuhan setelah mendengar cerita dari Santo Yosef dan cerita dari Santo Benediktus dan Santo Maurus tersebut bagaimana saya bisa lebih patuh kepada orang tua saya dan figur otoritas lainnya dalam hidup saya kapan saya akan seperti Santo Maurus patuh tanpa ragu-ragu tanpa pertanyaan apa hasilnya jadi Santo Maurus juga mengikuti teladannya Santo Yosef jadi itu adalah kepatuhan kesetiaan mengapa Santo Yosef itu mengenai mengenai kehidupan sebagai pelindung orang sekarang itu besok aja kita teruskan ya jadi inilah yang kita bisa ambil semua dari sini saya melihat untuk malam ini yang kita bisa pelajari dari Santo Yosef apa yang dapat kita pelajari dari Santo Yosef Santo Yosef mengajari kita kebajikan terutama melatih kesabaran dan keheningan yang sangat sulit dilakukan Tanto Yosef selalu tenang selalu damai dia model yang hebat untuk kehidupan interior kehidupan batin kita ya dia berada dalam keadaan persekutuan yang konstan dengan Tuhan sesuatu yang kita semua harus tiru pekerjaannya adalah doa dan doanya adalah karyanya demikian saya harap kita bisa meneladani hidup Santo Yosef dan itu yang Tuhan Yisus dan Bunda Maria inginkan kita untuk belajar hidup dari mereka sebagai keluarga kudus telatan yang indah dan sangat bagus untuk kita renungkan saya kembalikan kepada Ibu Minar malam ini terima kasih untuk semuanya terima kasih Ibu Cynthia yang sudah begitu jelas begitu sederhana ceritanya kami bisa menangkap dengan baik satu mungkin kekaguman pribadi saya kepada Santo Yosef adalah sewaktu Ibu bercerita bahwa Beata Saint Emerick itu melihat pada saat Yosef itu diberitahu di dalam mimpi untuk segera pergi ke Egypt ke Mesir pagi subuh itu malam itu dia pergi membeli keledai saya ingat itu itu sangat saya luar biasa tersimpan di dalam hati saya bagaimana Yosef itu tanggap dengan apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam mimpi-mimpinya beberapa kali Santo Yosef disapa di dalam mimpi oleh malaikat mungkin inilah karena ketaatan daripada Santo Yosef sehingga patung Yosef itu sampai diberikan setidur ya mungkin sangat jelas bagi kami Ibu terima kasih karena sangat memang menjadi suatu pertanyaan bagaimana Yosef itu pelindung pekerja tapi kok patungnya tidur bagi saya sesuatu yang perlu ingin saya ketahui dan sekarang sudah terjawab terima kasih Ibu dan yang untuk pertama kali saya mendengar bahwa di dalam Alkitab ada tertulis jangan takut sebanyak 365 kali ini untuk saya mungkin pertama kali saya dengar tetapi berarti dalam satu hari Tuhan bersabda bahwa kita jangan takut setiap hari Tuhan bersabda saya hanya menyimpan itu di dalam hati saya dan saya akan membagikan itu kepada teman-teman semoga semoga kita tidak perlu takut lagi dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini sebagaimana Santo Yosef telah memberikan teladannya kepada kita dia tidak pernah takut untuk melakukan yang terbaik untuk merawat dan membesarkan Yesus bersama Bunda Maria mereka berdua seperti seolah-olah satu tim dalam merawat dan membesarkan Yesus dimana Yesus itu adalah penebus bagi kita sesuatu yang sangat penting dalam arti kehidupan kita terima kasih Ibu untuk malam ini pengajarannya kami sudah sangat diberikan sesuatu yang berguna dan kesempatan yang baik teman-teman Bapak Ibu dan adik-adik kami mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan kepada Ibu kita Ibu Cynthia malam hari ini mari Bapak Ibu mungkin ada juga yang bersaring atau ada sesuatu mari Bapak Ibu kami persilahkan Atau mungkin ada yang mempunyai suatu pengalaman rohani kita masih ada sedikit waktu lagi adakah tetapi memang sudah beberapa waktu beberapa kali kita membahas tentang Santo Yosef dan mungkin sudah sangat jelas ya Ibu ya begitu sederhana begitu giatnya taatnya di situ Santo Yosef boleh menjadi teladan kita mungkin kalau tidak ada yang bertanya mari mari kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Yanti masih adakah Ibu Yanti ada Ibu Minar oh ya terima kasih Ibu Yanti mari mari kita bersatukan dalam doa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Ya Bapak yang baik sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih dengan renungan yang dibawakan oleh Ibu Cynthia kami dapat melihat betapa Santo Yosef yang begitu setia dan pekah atas panggilan Bapak Ya Bapak ajari juga kami untuk selalu setia kepadamu bimbinglah kami selalu terlebih di dalam grup kami LVF ini agar kami semakin bertumbuh iman kami setelah mendengarkan setiap renungan kami percaya ya Tuhan ini bukan suatu kebetulan namun Engkau yang mempersatukan kami semua di dalam grup ini biarlah karya roh kudus tercura 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 atas kami semua terima kasih ya Tuhan kami juga mohon berikanlah senantiasa Ibu Sintia kesehatan juga segenap keluarganya agar tetap dapat membawa renungan bagi kami juga berkati Ibu Regina dan seluruh tim yang bergabung juga seluruh anggota di dalam grup ini Tuhan kami percaya semua ini oleh kemurahan Engkau mempersatukan kami dari berbagai daerah dari berbagai macam sampai Kanada semua ya Bapak kami percaya Engkau yang membawa kami ke dalam grup ini biarlah karya kasihmu terus berkembang hari demi hari terima kasih Bapak terima kasih Yesus terima kasih Allah roh putus sebentar lagi kami akan beristirahat kami mohon berkatmu pada malam hari ini kiranya kami dapat beristirahat hingga besok pagi bangun dengan badan yang sehat pikiran yang sehat untuk kami kembali menjalankan aktivitas kami terima kasih terima kasih Yesus terima kasih Allah Bapak Tri Tunggal Maha Kudus terima kasih Bapak Santo Yosef doakanlah kami Bunda Maria doakan kami kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin kemuliaan kemuliaan kemuliaan